Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan ngasih tutorial gimana sih cara masang tempered glass di iPhone X XR XS pokoknya iPhone-iPhone yang terbaru yang terbaru lah yang udah memakai poni dan fullscreen di video ini mungkin banyak orang yang beli tempered glass online jadi untuk cara pemasangannya itu agak ribet juga karena kadang-kadang sih ini pengalaman saya jadi beli tempered glass cuma satu terus sampai sampai habis itu dipasang sendiri ternyata gak pas atau menceng jadi gak pas dengan layar terus ada kotoran nah di video ini saya akan ngasih tutorial gimana sih cara memasang tempered glass dengan baik dan benar ya tentunya dengan cara yang sangat sederhana ya yuk langsung aja kita mulai tutorialnya pertama-tama disini saya cuma menggunakan tisu ya jadi gak usah tisu basah cukup tisu biasa lah yang dipakai buat muka itu ya jadi cuma tisu aja kalau kalian punya tisu basah atau tisu bawa tempered glass itu lebih bagus tetapi disini kebetulan aku gak ada jadi cuma cukup memakai tisu biasa ya tentunya selanjutnya tentu ada tempered glass nya nah tempered glass iPhone XR ini bisa dipakai di iPhone 11 ya jadi buat kalian yang nyari tempered glass iPhone 11 kalian bisa cari tempered glass iPhone XR ya buat dipakai di iPhone 11 oke langsung kita mulai ya pertama-tama kita harus membersihkan eh layarnya ini yang menurutku lebih susah dibandingkan menempelnya ya karena disini kita harus bener-bener apa memastikan layar itu gak ada debunya jadi bener-bener bersih biar hasilnya nanti maksimal gitu pertama sebelum kita membersihkan layarnya kita pastikan wallpaper 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 kita itu cerah ya jadi bukan yang gelap yang cerah yang penting bisa kelihatan pinggir-pinggirnya nih nah pinggir-pinggirnya bezelnya itu bisa kelihatan itu buat apa itu buat kita nanti biar pas masang tempered glass nya biar gak menceh ke kanan maupun ke kiri oke setelah itu sudah kita lanjut ke pembersihan layar ya atau LCD nya kita bersihkan LCD nya dengan sangat bersih ya pokoknya pastikan LCD nya itu gak ada debu sama sekali kalau bisa sih di tempat yang terang ya dan jangan di luar ruangan kalau di luar ruangan nanti takutnya kena debu-debu gitu kan yang membuat jelek hasilnya jadi kita harus di tempat yang sangat jauh dari debu oke oke setelah bersih kita langsung tempel tempered glass nya ya jadi nempelnya dari bagian atas dulu ya nah nempelnya itu gini jadi apa ya setengah dulu ya jadi ini apa-apa lindung bagian bawahnya itu jangan dilepas semua jadi cukup setengah atau berapa yang penting jangan dilepas semua ini buat apa ya kalau buat saya coba itu kanjele biar gak langsung nempel semua jadi ini buat biar layar tempered glass nya itu gak nempel full ke layar terus habis itu kita tekan tombol power layarnya nah ini buat kita ngepasin layar dengan tempered glass nya ya biar ini lebih presisi jadi kita harus terus bener-bener nah mengepaskan mengepaskan oke kalau kita udah kita rasa udah apa udah pas ya ukuran layar dengan tempered glass nya kita langsung kelentek aja ini langsung kelentek ini aja jadi kita lepas kelentek ini aja yes udah kita tunggu nanti otomatis tempered glass nya langsung fullin sendiri ya nah ini udah ini ada yang gelembung-gelembung gini nanti kita tinggal tekan-tekan aja pakai tangan biar gelembung nya hilang oke dan kita lihat hasilnya tentu sangat presisi ya lihat ini gambarnya nah ini hasilnya nah pasti sangat presisi ya bro ya jadi ini bener-bener pas di layar karena sebelum kita tempel ini kita cek dulu apakah kurang ke kanan atau kurang ke samping dan ini udah bener-bener pas di tengah ya oke mungkin itu aja tutorial pemasangan tempered glass di iPhone kali ini jangan lupa klik jangan lupa klik like dan subscribe channel saya saya sungguh santusho sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye